JENASAH PRAKAJUMARDI Jenasah Prakajumardi, personel Yonif Rider 303 SSM yang menjadi korban penembakan di Kampung Pamebut, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat, 3 Maret 2023, dievakuasi ke RSUD Mimika di Kota Timika, Kabupaten Mimika. Prakajumardi merupakan korban dalam baku tembak antara petugas dengan gerombolan kelompok bersenjata. Proses evakuasi korban menggunakan pesawat PT Smart Air PKSNG tiba di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Kabupaten Mimika, pukul 17.00. Saat ini jenasa sudah berada di RSUD Mimika untuk proses visum. Rencananya jenasa akan dilakukan visum sesuai permintaan untuk memastikan kondisi korban secara medis. Menurut informasi, pada Sabtu, 4 Maret 2023, besok, jenasa Prakajumardi akan diterbangkan ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Prakajumardi mengalami luka tembak dalam peristiwa baku tembak di Kampung Pamebut, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak dengan kelompok kriminal bersenjata. Kontak tembak juga mengakibatkan seorang perempuan warga sipil bernama Tarina Murid meninggal dunia akibat tertembak pada bagian dada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!